Ebatan, makanan khas suku Sasak di Lombok menjadi buruan masyarakat di Karangjangkok, kecamatan Cakra Negara, Lombok. Pasalnya, makanan warisan turun-temurun para peracik bumbu atau ran adalah makanan mewah raja-raja pada zamannya dan sulit dicari. Makanan khas Lombok yang sudah anu sekali, bersejarah sekali, legend. Makanan dari zaman raja-raja? Ya, dari zaman raja-raja, raja Bali, di Lombok. Terus, selain bulan kuasa, di hari-hari pernikahan, pernikahan-pernikahannya bangsawan, itu harus ada. Menjadi makanan tradisional, proses membuat ebatan tentunya tidak boleh sembarangan. Harus dilakukan oleh seorang ran atau peracik bumbu atau kepala juru masa, karena dianggap sebagai makanan istimewa dan harus dibuat dengan keseriusan serta kesabaran yang tinggi. Salah satunya, harus memiliki keterampilan menakar bumbu yang pas sehingga rasanya tidak berubah dari resep turun-temurun. Selain itu, isi dari ebatan juga harus diperhatikan dan mendapatkan perlakuan khusus. Misalnya saja, lawar atau daging cincang harus dicampur dengan cincangan kelapa muda untuk mendapatkan cita rasa khas-sak yang sempurna. Kemudian, isian sayur seperti daun kemangi yang dicampur dengan kecambah, pare yang direbus matang, terong bulat dipotong tipis lalu direndam dengan air garam sebelum dibalur parutan kelapa dan bumbu kari. Yang khas lainnya adalah pisang batu muda yang direbus dan dicincang, serta daun belimbing muda untuk menetralisir campuran bumbu dan parutan kelapa. Selanjutnya, semua jenis sayuran itu dicampurkan dengan parutan kelapa yang disangrai kemudian dikukus agar awet dan tidak cepat basi. Dengan kerumitan pembuatannya menjadi cikal bakal, mengapa ebatan menjadi hidangan istimewa para raja-raja dahulu? Sebab, menurut cerita yang dipercaya masyarakat, ebatan merupakan hidangan yang wajib ada di meja sang raja. Jika tidak, sang raja tidak akan berselera makan. Ebatan yang dulu menjadi makanan eksklusif, kini dapat dengan mudah didapatkan berkat pararan yang menyadari bahwa makanan tersebut harus terus dilestarikan. Meski banyak anak muda yang tidak mengetahui makanan khas lombok tersebut, ebatan tetap menjadi primadona khususnya pada saat Ramadan. Pasalnya, dari sekian banyak pilihan makanan tradisional dan modern yang dijajakan pada saat Ramadan, ebatan selalu habis tak tersisa bahkan sebelum jam berbuka puasa. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!